Sementara itu usai diberlakukan sistem satu arah, arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat masih terpantau macet di Simpang Gadok, Ciawi Bogor. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak masih terpantau kemacetan dari arah jalan tol Jagorawi menuju Simpang Gadok, Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sudah melakukan penormalan dari kedua arah. Libur cuti bersama atau libur panjang ini kawasan puncak masih menjadi tujuan untuk berlibur. Terlihat ribuan kendaraan masih terus memadati ruas jalan raya menuju kawasan wisata puncak. Selain itu untuk arus kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta sudah terpantau arus balik libur panjang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada reporter Eko Hadi di kawasan Simpang Gadok, Ciawi Bogor. Selamat malam Eko, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Selamat malam, adik dia dan pemirsa tujuan. Di sini sudah Sabtu malam ini kondisi lalu lintas terpantau cukup padat. Ini berbeda sekali dengan yang terjadi beberapa jam yang lalu. Sebenarnya saya melaporkan bahwa keadaan arus lalu lintas dari kedua arah ramai lancang. Namun saat ini sempat saya melaporkan di jalan raya puncak, sempatnya di sekitar wilayah Cipayung. Bisa dilihat di belakang saya, ini antrian kendaraan yang menuju arah puncak. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih setengah jam. Artinya memang ada kepadatan di depan dan ada hambatan di depan. Ditambah lagi volume kendaraan yang cukup meningkat untuk malam ini. Biasanya pada malam sebelumnya arus kendaraan itu meningkat pada pagi hari atau sekitar pukul setengah enam pagi. Namun malam ini tampak kendaraan sudah mengarah ke wilayah kawasan puncak. Dan pemirsa memang diprediksi puncak arus kepadatan itu diprediksi terjadi besok hari minggu. Mengingat hari minggu adalah hari di bersama. Lebaran Idul Adha dan ini merupakan kondisi yang tidak biasa dan dihimbau bagi ada yang ingin menuju kawasan puncak agar lebih bersabar dan berhati-hati. Aditya. Lalu upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan di sana? Untuk malam ini belum ada tindakan apapun. Mungkin besok akan diperlakukan sistem satu arah mengingat volume saat ini dan diperkirakan besok akan lebih meningkat volume-nya. Dan biasanya pihak Satu-Antes Pores Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one-way. Jika pagi hari maka diperlakukan one-way dari arah Tol Jagorayu atau dari bawah kemudian di one-way kan atau di satu arah kan ke kawasan puncak. Dan untuk arus baliknya sendiri biasanya sudah mulai diperlakukan pada siang hari hingga sore hari. Namun hal tersebut masih diperlakukan secara situasional atau tentatif melihat dari kondisi volume kendaraan yang ada di kawasan puncak.